Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Syahidin Suha Teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang remote control dimana gangguan pada remote control pada waktu melakukan penerbangan kadang dia berwarna merah dan RTH oke, kita lihat saja bagaimana sehingga remote control kita bisa bertahan lama Intro Teman-teman, ini adalah remote control yang kita akan buka nantinya saya akan perlihatkan pada teman-teman bagian dalamnya dalam remote control ini saya sudah modifikasi saya menggunakan baterai drone tapi sebelumnya kita buka dulu ini ada 4 baut yang harus kita buka oke, kita ambil obeng ya, kita buka satu persatu tapi sebelumnya ada karet sini kita lepas dulu karetnya ya, oke kita lepas lagi karet sebelahnya agak keras ini ya ya, terlepas dan sekarang kita lepas bautnya kita lepas skrupnya, maksud kami ya, kita lepas satu persatu oke, kita lepas ya tinggal dua lagi oke kita ambil kita baut maksud saya obeng maksud saya skrupnya ya skrup kalau buat itu yang besar ini skrup ini kita lepas ya, oke sudah empat-empatnya terlepas nah, kita mulai mencongkel hati-hati ya jangan sampai tertarik dan kabelnya lepas kita ganjel dulu bagian bawahnya ya, supaya sticknya ini tidak terganggu oke kita lepas ya hati-hati jangan sampai kabelnya terlepas tertarik ya, karena ini sangat sensitif sekali oke, ini kita lihat ada baterai 1 baterai bawaan remote zero itu 500 mAh dan yang sebelahnya warna biru itu adalah baterai drone saya pakai baterai drone jerson 10 ya oke, ya itu ini saya pakai baterainya kebetulan kebetulan ini drone saya tidak pakai lagi dan saya manfaatkan baterainya ya, saya simpan sini di remote control kita sehingga remote control kita bisa bertahan 3 kali daripada baterai yang sebelumnya ya ini baterainya oke dan di sini penyambungan kabel harus samanya ini penyambungan kabel paralel yaitu positif sama positif negatif sama negatif jangan tertukar ya ya, oke itu sehingga tadinya 500 mAh masuk kami dan kita tambah dengan yang seribu saya pakai yang seribu ini sehingga menjadi 1500 mAh ya teman-teman baterai ini dapat kita beli di situs online kebetulan saya beli di Bukalapak ya saya beli di Bukalapak itu hari tapi dan teman-teman bisa juga membeli ke sana ada daftar harganya nanti kita lihat ya, kita buka Bukalapak ini ya ini Cerson CS10 dan ini baterai harganya Rp70.000 ini baterai 800 mAh lipo 3,7V ya usahakan teman-teman kalau membeli baterai bisa digandeng sampai kemampuan keuangan Anda berapa saja tetapi ingat jangan sampai lebih dari 2000 mAh atau 2 mAh karena akan mengakibatkan remote kepanasan ya paling aman itu 1500 mAh begitu teman-teman nah sekarang kita pasang kembali ya kita sudah kita pasang kembali dan kita akan cek bagaimana apakah dia berfungsi dengan baik ya kita pasang dulu semua aksesorisnya pasang baut-bautnya oke sekarang teman-teman kita kita mencoba bagaimana apakah dia menyala ya oke kita test ya oke dan dia penyala normal oke teman-teman demikian semoga-moga bermanfaat jangan lupa subscribe karena kita akan tampilkan video-video menarik lainnya selamat menikmati selamat menikmati